Peralih ke berita selanjutnya Tribuners, Polsek Cikarang Polres Metro Bekasi masih melakukan penyelidikan kasus 83 paket penipuan belanja online set top box berisi sabun colek di Karang Bahagia Bekasi. Informasi tersebut disampaikan ke Polsek Cikarang Kompol Bustakib, yang mengatakan pelaku membuka toko di aplikasi belanja online. Dari keterangan pengiriman paket, pelaku mengatasnamakan Ihsan Collection yang beralamat di Kabupaten Bekasi. Keterangan alamat pengiriman tak legap hanya menuliskan Kabupaten Bekasi. Kasus penipuan belanja online set top box berisi sabun colek viral setelah kurir JNT Express di Karang Bahagia curiga dan membongkar paket yang terasa ringan. Kurir tersebut berusaha mengungkap praktik culas toko online setelah dibongkar rupanya kecuriga, itu benar. Paket yang bertuliskan set top box tersebut rupanya berisi sabun colek dipungkus dengan kotak karton dan plastik warna hitam. Seusah dibuka, ternyata isi paket tersebut bukan set top box, melainkan sebuah sabun colek. Selanjutnya, karyawan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Total terdapat 83 paket serupa di JNT Express yang dikirim melalui toko Iksan Collection. Pihak jasa pengiriman barang selanjutnya melakukan pembatalan seusai viral temuan berisi sabun colek. Polsek Cikarang sejauh ini terus melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku pemilik akun toko online Iksan Collection. Akun tersebut telah dihapus oleh pelaku karena pelaku menggunakan akun palsu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!